Sementara itu, dari perkembangan kasus bom rakitan di Bantul, Polda D.I.E. melibatkan tim Labfor Semarang dan Densus 88 untuk mengungkapkan dan mengejar pelaku. Hingga kini tujuh orang saksi telah diperiksa terkait ledakan tersebut dan dimungkinkan saksi akan bertambah. Polda D.I.E. bersama tim Laboratorium Forensik Semarang dan Densus 88 melakukan olah TKP lanjutan untuk mengumpulkan serpihan bom rakitan. Meski demikian, sampai saat ini penyelidikan masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Hingga Rabu kemarin, Polda D.I.E. telah memeriksa tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan. Untuk mengungkap kasus ini, petugas membuka kemungkinan akan memeriksa saksi-saksi baru lainnya. Ya, saksi pun mungkin hari ini bertambah ya. Kemarin itu baru dilakukan ada sekitar lima sampai tujuh saksi sudah diambil keterangan. Termasuk hal-hal lain yang mungkin berkaitan keberadaan situasi di sana, termasuk pemilik hewan kerbong, mungkin masyarakat sekitar ya. Ini masih dalam, kalau saya sampaikan sekarang berapa, pasti hari ini bertambah. Karena update, perkembangan kan terus masih berjalan. Dengan bantuan dari Labfor Semarang serta Densus 88, diharapkan dapat mempercepat proses pengungkapan kasus ini. Andra Sekit Pamukas melaporkan untuk NET. Terima kasih.